Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berikut adalah cara membuat layar akhir dan kartu di video YouTube silahkan kalian login ke jalan YouTube kalian lalu silahkan masuk di pengolah video seperti ini ini bisa dengan ini ya ini bisa di menu edit ini menu edit ataupun di ini disamping menu edit disini ada layar akhir ataupun kartu jika kita memilih di menu edit maka akan tampilannya seperti ini di menu ini kita klik layar akhir ya jika kita ingin cepat kita bisa dengan cara ini ya kita klik import dari video ini icon di kanan atas dari video ini ya seperti ini tapi ini syaratnya kita harus menggunakan layar akhir dari salah satu video yang ada di channel kita jika belum ada ya tidak bisa artinya kita harus melakukannya satu-satu nanti saya akan kasih tahu contohnya misalkan ini klik saja yang ini misalkan ini ini terus kembali ke bawah ke bawah ini klik pada import klik pada simpan seperti ini semua perubahan disimpan ini sudah sudah disimpan ya lalu untuk kartunya kita klik pada kartu ya di samping dari layar akhir ini kalau kartu ini manual kita masukkannya satu-satu kita klik pada tambahkan kartu lalu ini ya terserah puliannya mau yang mana saya pilih yang video saja kita klik buat ini video mana yang akan kita munculkan di video yang ini ya yang sedang kita setting kartunya misalkan saya pilih salah satu ini ya ini tidak bisa bersamaan ya ini satu-satu ini lalu klik pada buat kartu ini boleh lebih dari satu lalu kita tambahkan kartu lagi buat seperti ini buat kartu lalu untuk meletakkannya di durasi yang beberapa kita bisa ini ya scroll ke bawah di bawah video ini ya yang ini 011 ini ya ini kita tekan lalu kita desain disini seperti ini fletal bisa letakkan di durasi manapun bisa di tengah-tengah ataupun di agot seperti ini perangkannya seperti ini ini tidak perlu disimpan karena ini otomatis sudah nyimpan ini ini tulisannya semua perubahan disimpan tidak perlu disimpan untuk menambahkan layar akhir secara manual contohnya seperti ini caranya hampir sama kayak yang tadi ya kita pilih videonya kita klik lagi pada layar akhir nah jika warnanya udah ini biru seperti ini kita klik tambah elemen kita pilih kita pilih apa yang ingin kita tambahkan di video ini bisa subscribe bisa channel bisa video atau playlist jika pilih video atau playlist kita klik pada bagian yang paling atas ya buat pilihannya seperti ini upload terbaru terbaru untuk penonton pilih video atau playlist saya pilih saya pilih salah satu upload terbaru lalu kita buat isi elemen ini bisa diisi 4 ya lalu tambah elemen lagi kita isi lagi misalkan terbaik untuk penonton seperti ini buat elemen lagi ini tidak apa-apa ini harap tambahkan ulang lantar elemen ini tidak apa-apa nanti kita geser nanti kita geser letaknya tambah elemen lagi buat lalu pilih video atau playlist saya pilih playlist ya ini kan upload playlist kita pilih playlist playlist ini kita klik playlistnya buat elemen tambah elemen lagi kita tambahkan subscribe buat ini kan belum bisa disimpan karena ini masih handuk masih menumpuk ini elemennya kita tekan ya tekan dan tahan lalu geser seperti ini ini subcribe nya udah tergeser lalu tekan dan tahan lagi lalu geser seperti ini tekan lagi tahan kita geser seperti ini sudah empat ya lalu kita ini ada perubahan yang belum disimpan ini kita klik simpan otomatis seperti ini otomatis sudah tersimpan ini semua perubahan disimpan jadinya akan seperti ini oke demikian cara membuat lawan akhir dan kartun di video youtube terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih